Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Video kali ini gue akan bahas Pixel First lagi Dan kali ini akhirnya Pixel First akan listing ya Di hari ini juga, saat video ini gue upload gitu loh Tinggal beberapa jam lagi nih So, jadi kali ini gue akan bahas update-an lengkapnya Sebenernya dalam waktu singkat ini tuh Apa yang terjadi dengan Pixel First Dan dia akan listing dimana saja Serta cara klaimnya gitu ya So, jadi kita langsung bahas utamanya Dengan harapan video ini bisa menentukan buat kalian Apakah kalian akan langsung ngejual PixV kalian Atau kalian ngehold PixV kalian Kayak gitu Oke, ya pertama PixV akan listing di beberapa centralized exchange Pada tanggal 18 Juli pukul 12 PM Kalau di Jakarta ya Atau WIB Itu jam 7 malam ya 7 PM WIB gitu loh Nah, nanti gue akan kasih lihat ada 3 exchange besar Yang sudah terkonfirmasi Cuma kita cek dulu update-annya Nah, ini update-an pertama Tanggal 16 Juli kemarin announcement Bahwa Pixel First ini bekerja sama dengan 4G Penguin karakter Jadi, dia ini Menaruh karakter si 4G Penguin-nya Itu di dalam telegram mini-game-nya Kayak gitu Jadi, kolaborasi desain karakter Nah, ini bagus ya Plus-nya adalah Holder-holder 4G Penguin Ini kan sudah punya IP yang branding-nya cukup baik Ya, NFT 4G Penguin itu sudah sering dipakai lah IP-nya Nah, itu bagus karena bisa mengangkat nama Pixel First-nya Di berbagai Masyarakat gitu loh Khususnya holder 4G Penguin tersebut Dan setelah gue tanya-tanya ke developernya Kan kemarin ada tuh ketakutan ya Bahwa kayak ZKZing Holder NFT tertentu bisa dapat a-drop Nah, ini nggak dapat Jadi, ternyata Si holder NFT Pajip Penguin ini Tidak akan mendapatkan PIX-Fee Jadi, teman-teman bisa lega Ya, karena alokasi token kalian tidak berkurang Gitu loh Jadi, dia tidak melakukan hal yang Sama yang dilakukan oleh ZKZing Ya, itu yang pertama Kedua Kemarin, Tone Blockchain Ya, ini di sekitar tanggal 27 Juni Ya, bulan lalu Tone Blockchain ini Enouncement bahwa Dia mention Pixel First Game ecosystem integrate Dengan third party developer Dan project mereka gitu ya Dan planning launching di Tone Gitu loh Jadi, di sini ada announcement resmi Dari Tone Blockchain-nya Ya, udah kerjasama dengan Pixel First Cuma, ternyata kemarin Ketika Pixel First bilang mau listing Itu kan connect wallet-nya Menggunakan connect wallet-nya Metamask ya Atau EVM gitu loh Nah, di situ Orang-orang banyak bertanya-tanya Loh, kok nggak pakai Tone Wallet? Kenapa pakai EVM? Gitu kan Nah, nanti gue akan jelasin juga Ini ada jawabannya Ya Lalu, update-an selanjutnya Ini di tanggal 17 Juli kemarin Ini baru banget Dia announcement bahwa Pixel First dengan Node Coin ini Kolaborasi atau kerjasama Gitu loh Jadi, kalau teman-teman punya Node Kalian bisa staking-kan Node kalian Ya Untuk mendapatkan price pool Mencapai 250 juta US Dollar Gitu loh Jadi, ini kolaborasinya cukup bagus ya Jadi, holder Node pun Akan bisa mendapatkan token PIXP Kayak gitu Dengan cara Staking Node Coin-nya Jadi, kalau kalian masih punya Node Coin Kalian siap-siap aja Nanti kalian staking-kan Ya, untuk mendapatkan tambahan PIXP reward Gitu loh Nah, ini udah Kolaborasinya bagus banget Kenapa? Karena ini akan meningkatkan engagement Karena kita tahu Bahwa game tap-tap di Telegram Yang nomor 1 Yang terkenal Dan berhasil itu adalah Node Coin Jadi, Node Coin ini Ngangkat si Nama PIXP ini Gitu loh Dan holder-holder Node Coin Akhirnya tertarik dengan PIXP Jadi, itu Bagus banget Gitu ya Nah, next Nah, ini update-an yang penting Jadi, pertanyaan kalian Terkait Kok dia pakenya Bukan Tone Wallet Tapi pake EVM Wallet Jadi gini Si Pixelverse ini Baru aja kemarin Di tanggal 18 Juli Malem Semalam Tadi pagi Subuh Dia announcement bahwa Meluncurkan namanya Pixel Chain Jadi, awalnya Si Pixelverse ini Bikin game Game-nya itu kan ada Dua ya Satu game di website Satu lagi Pixel Tap Yang gamenya itu Tap-tap Gitu loh Yang ada di Telegram Nah, awalnya mereka itu Simple gamenya Ya, bermula dari Simple game Idenya Lama-lama berkembangkan Kalau kalian ikutin Dari awal Dari video yang pertama Perbedaan game Pixel Tap-nya itu Udah jauh banget Fitur-fiturnya udah Banyak banget Yang bertambah Nah, ternyata Mereka ini karena Bagus Engagement-nya Dan lain-lain Mereka bener-bener Mau seriusin nih Dan salah satunya Bikin blockchain Nah, Pixel Chain Ini adalah blockchain Tone Layer 2 Pertama Yang disupport Oleh Tone Langsung Nah, ini penting banget Jadi, Tone Blockchain ini Akan mensupport Si Pixelverse Karena Pixelverse ini Berhasil membawa 75 juta Register user Dan 15 juta Daily active user Ya, ke dalam Ekosistem Tone Sehingga mereka Meluncurkan namanya Pixel Chain Pixel Chain ini Dibuat dengan tujuan Untuk meningkatkan Ekosistem Dari gaming Ya, khususnya Di jaringan Tone Network Tapi, bedanya apa? Tone itu kan Bukan EVM ya Sedangkan disini Layer 2-nya Itu dia EVM Jadi, kalian baca Ya With our strong ties To the telegram community And partnership We're building The first fully EVM Compatible layer 2 For Tone Jadi, ini bener-bener Udah disupport Tone langsung Dia layer 2-nya Gitu loh Jadi, ini blockchain Khusus game Ya, di atas Tone Kayak gitu Ya, jadi Kurang lebih seperti itu Dan dia udah kerjasama Dengan tadi Node Coin Mew 4G Penguin Chok Inu Avax Dan bahkan Ben Mauro Art Untuk Dari segi Pembuatan Pixelverse Multiverse-nya Jadi, nantinya Si Pixelverse Multiverse-nya Ini adalah ekosistem game Yang dibangun di atas Pixel Chain Gitu Dan semua Project-project game Yang mau bangun di atas Ekosistem Pixel Chain Itu boleh banget Gitu loh Misalnya, kalian punya game Kalian pengen bangun di atas Pixel Chain Itu kan bisa kontak Team Pixelverse langsung Kayak gitu Nah, tokenomiknya mereka pun Juga memberikan utility Yang banyak Ke aset berupa Tone Dan juga PixV Jadi, feeling gue Tone ini juga Bisa kayak switching Ya, GASV Bisa dipakai untuk GASV Ataupun untuk LP Sedangkan PixV-nya Juga bisa digunakan Untuk GASV juga Kebetulan Sama untuk berbagai Fitur-fitur lainnya Dengan staking Dan juga governance roles Di sini memberikan Berbagai Unparallel utility Di mana Penggunaannya itu Akan berbagai hal Seperti staking Ke validator Untuk mengamankan Jaringan layer 2-nya Jadi, sudah pasti ini adalah POS Ya, jadi Si Pixel Channel ini adalah Proof of Stake Ya, nanti kan teman-teman PixV-nya bisa di stakingkan Untuk mengamankan jaringan Nah, ini yang penting Ya, di sini dia ada tulis Bahwa Kami mengunggungkan PixV token Akan didistribusi Segera Termasuk 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 Addrop Untuk Pixel First User Jadi, kalian yang Ngegarap Pixel Tab Dan juga Dashboard Itu nantinya Akan Kalian akan dapat Addrop-nya Dan itu akan Berbarengan Dengan dia listing Atau TGI Jadi, kita tinggal Tunggu aja nih Di website dia Atau di Twitter-nya Kan pantau ya Official-nya Sampai dia buka portal Untuk kita Nge-claim addrop-nya Kayak gitu Nah, untuk urusan Kalian mau beli Atau, sorry Kalian mau beli Mau jual Mau nge-hold Itu urusan kalian Cuma di sini Gue informasikan Bahwa dia bikin Layer 2 blockchain Nah, yang menarik adalah Ternyata blockchain Layer 2 ini Dia memang sudah Buat sebenarnya Dan kalau kita Baca di sini Pixel Chain Testnet Akan live Atau akan bisa Dipakai Itu satu minggu Setelah TGI Kalian bisa baca ya Pixel Chain Testnet Goes live Next week After the PixV token Launch On July Ya, jadi Tanggal 18 Juli Hari ini Dia listing Seminggu kemudian Dia akan luncurin Testnet-nya Ya, kurang lebih gitu Dan di sini Testnet-nya pun Itu kalian akan Dapat reward Karena di sini Dia tulis Stay tuned For testnet Incentivize Jadi Kalian ngegarap Testnet-nya pun nanti Ya, di blockchain-nya dia Itu kalian akan Dapat reward Sambil Dia juga ada quest Pixel Tap Pixel Tap yang di Telegram Itu tetap bisa dimainkan Nanti ada quest-quest Sambil dia Prepare Atau persiapan Untuk Launching MyNet Jadi Feeling gue Ya, ini Ternyata Prediksi gue kan Kemarin video sebelumnya Salah nih Ternyata listingnya Hari ini gitu kan Nah, kalau kita baca Dari sini Artinya mereka memang Sudah mempersiapkan Testnet-nya Dari jauh-jauh hari Lalu Untuk ke MyNet-nya Pun akan jauh lebih cepat Kayak gitu Tapi again Ini prediksi aja Cuma yang jelas Kita udah tau nih Utility dari PIXV token-nya Kayak gitu Jadi Pixel Chain ini Akan berkomitmen Untuk mendorong Adopsi Khususnya Ekosistem game Di dalam Tone ekosistem Jadi dia bikin Pixel Chain Layer 2 Tone pertama Jadi ini Keren banget sih Mert gue ya Apalagi langsung Disupport oleh Tone-nya Karena Kita tau sendiri Sebelumnya Disini dia udah Ngetweet Si Tone-nya sendiri Sekarang kita bahas Terkait listing-nya Jadi listing-nya Di tanggal 18 Di hari ini Kayak tadi gue bilang Di jam 7 malam Pertama Dia akan listing Ada di 3 exchange Berbeda Dan waktunya Sama semua sebenarnya Pertama di Huobi Atau HTX Nah cuma di Huobi ini Tidak ada Campaign a-drop Jadi cuma Sekedar listing doang Kayak gitu Yang kedua Ada di Bitjet Bitjet ini ada Campaign a-drop Dengan cara apa? Kalian deposit Di pool X Jadi kalian bisa staking Untuk mendapatkan Token PIXV Totalnya ada 9.625 PIXV token Dan nanti Pairingnya adalah PIXV USDT Jamnya sama Kan bisa lihat Trading startnya sama Nah ini kalian bisa Nanti staking-kan Asetnya Yang pertama Ada USDT pool Jadi kalian bisa Staking USDT Maksimumnya adalah 2.000 USDT Yang bisa kalian staking-kan Nantinya kalian akan Dapat PIXV Nah selanjutnya Ini yang terakhir Adalah listing Di Bybit exchange Nah di Bybit ini Kalian bisa dapat Total price pool Mencapai 400.000 USDT Ya ini lebih besar Jadi cara kerjanya Adalah kalian bisa Register dulu Kalau belum punya akun Bybit Terus kalian klik aja Link di deskripsi Juga udah gue taruh Semua Di sini Kalian bisa Melakukan deposit Jadi pertama Di sini ada Adrop hunt Dengan cara Social task Jadi kalian Kayak follow Pixel first Bybit Terus Nge-post Comment Terus deposit Minimum 20.000 Pixv Ke akun Bybit account Kalian Atau deposit Minimum 100 USDT Ataupun trading 100 USDT Worth of Pixv Di Bybit spot Jadi nanti ketika Dia udah listing Kalian bisa deposit aja Pixv Adrop kalian Atau kalian trading aja 100 USDT Ke Pixv Bolak-balik Kayak gitu Bikin volume Nanti kalau kalian eligible 4.000 orang yang beruntung Akan mendapatkan 25 USDT Nah terus Yang kedua adalah Invite user Jadi di sini Setiap kalian invite Satu user Kalian akan dapat 5 USDT Jadi ini kalian bisa Kelarin Tas-tasnya Untuk mendapatkan Pixv Nah ini juga ada Token splash Total 200.000 USDT Yang bisa dapatkan Ini caranya Simple kalian Setup by bit Terus Kelarin QIC Ini user baru ya New user exclusive Soalnya harus user baru Kalian bisa tuyulin lah Nah kalian akumulasi Deposit volume Minimum 20.000 Pixv Sama kayak tadi Terus trading Atau deposit 100 USDT Ya Kalian akan dapat 20 USDT Ya untuk 7.500 user Jadi kalau kalian garap yang ini Kalian juga bisa kesempatan Dapat yang ini juga Ya jadi bisa double Reward gitu loh Nah yang terakhir adalah Trade to earn Di sini kalian Trade berdasarkan Volume trading Minimum itu 1.000 USDT Worth of Pixv Di spot Ya Total ada 50.000 USDT Price poolnya Dan reward ini Maksimal 1 user Bisa dapat sampai 1.000 USDT Jadi ini Gede-gedean volume lah Ya ini kalian bisa Kejar di sini Oke Nah sisanya penjelasannya Ada di sini terkait Pixv Nanti kalian bisa Baca-baca aja Dan terus Untuk tokennya Nah ini baru Rincian tokennya dulu Baru nanti gue jelasin Cara claimnya ya Untuk rincian tokennya Pixv ini punya Supply di angka 5 miliar Ya 5 billion Jadi Pixv ini tokennya Digunakan sebagai Untuk multiple Use cash Untuk trading Crafting Battle Di Pixelverse Terus juga Deflationary economy Jadi dia nanti ada Burning Ya Supplynya akan terus berkurang Support grow Pixv akan menjadi main token Untuk transaction Di Pixelchain Ya Dan juga sebagai Game guest token Terus juga Integrasi dengan Pixelverse SDK Jadi para developer Yang pengen Bangun gamenya Di atas Pixelchain itu bisa Ya Dan Pixv akan Melakukan fasilitasi Terhadap Developmentnya Atau pengembangannya Gitu Terus juga ada Pixv Foundation Untuk pengembangan Berbagai kebutuhan Nah kalau tokenomiknya Pembagiannya kurang lebih Seperti ini Ya Contoh di sini Ada investor 17,6% QL 6,4% Liquidity 15% 10% itu marketing Terus 30% game user incentive Nah untuk adddrop Itu masuknya di sini Ya 30% ini Jadi Kalian kalau main Pixel tap dan lain-lain Itu dapat dari sini Ya Terus 10% team 1% partner Advisor consultant 10% treasury Atau cadangan Jadi kurang lebih Seperti itu Untuk pembagiannya Nah utility-nya sendiri Kayak tadi gue sebutkan Ya cukup banyak Dia ada pixel chain Ya Jadi Pixv ini sebagai guest token Terus juga battle test chain Ya Dia Pakai modular chain Ya Cosmos SDK Pakai ton juga Dan full compatible Dengan EVM tadi Gitu loh Dan lower Cost transaction itu murah Jadi guest fee-nya itu murah banget Karena game itu kan Harus sering-sering transaksi ya Jadi Tentunya akan diusahkan Semurah mungkin Nah terus Untuk token burningnya Sistemnya gimana Token burningnya ini Dia nanti ada marketplace transaction Token digunakan untuk Bikin bot Ya Breeding Ya kontribusi untuk Deficionary economy Dan masih banyak lagi Supaya nanti tokennya Supaya terus berkurang Sehingga harganya pun Bisa cenderung naik Harapannya seperti itu Nah Untuk game development roadmapnya Di sini nantinya ada Public demo Yang saat ini Sudah kita lewati Terus ada public alpha Ya public beta Lalu official launch Ya untuk full release Ecosystem dari Pixelverse-nya Ya jadi kurang lebih Ya begitu ya Untuk di roadmapnya Teman-teman bisa Lihat-lihat di sini Semua ada lengkap Informasinya Terus Habis itu Nah Untuk nge-claimnya Nah nge-claimnya itu Menurut informasi Yang gue dapatkan Itu nanti mereka akan Siapkan satu portal Atau satu dashboard Di bagian di sini Di dashboardnya Ya Karena di sini Teman-teman pastikan Sudah connect wallet dulu Di atas ini Ya Dan di sini Di profile Ini kalian sudah Connect Dengan telegram Twitter Dan juga discord Karena dia ini Akan antisibil Jadi buat kalian yang Ngenuyul Ya hati-hati Ya Kalian yang ngenuyul Itu kan bisa Dianggap Tidak eligible Di akhir-akhir waktu Karena Dia akan nge-check Semua social media kita Jadi kan wajib Connect ke telegram Twitter Discord Dan pastikan Kalian sudah join Discord-nya Si Pixelverse Twitternya sudah Follow akun Twitter-nya Pixelverse Telegram-nya Nge-garap Pixel tab Ya dan Pixel tab-nya juga Terhubung dengan Walletton Dan yang di sini Di dashboard-nya Kalian sudah Connect dengan Metamask Saran gue Metamask aja Boleh OKX Web3 Wallet Boleh Bybit Web3 Wallet Boleh Bitjet Web3 Wallet Juga boleh Pokoknya intinya Web3 Wallet Yang kalian Connectkan Nah sisanya Nantinya Kalian tinggal tunggu aja Pantau Twitter official-nya dia Di official-nya Pixelverse Di sini Nantinya ada Announcement Cara nge-claim-nya Cuma yang jelas Dia itu akan nge-claim Adrop-nya Berbarengan Dengan listing Supaya harga token-nya Juga tidak langsung Unlock Harapannya seperti itu Dan tidak ada banyak Food lah Intinya gitu Kalau unlock Ya unlocknya Nggak parah banget Karena nggak banyak yang nge-food Jadi kurang lebih Itu informasi Yang bisa gue share Terkait Pixelverse Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi Di next video Semoga teman-teman Semua JP Kalau nggak JP pun Mungkin gue akan nge-hold Dan gue akan tunggu Sampai ekosistemnya Bener-bener jadi Karena menurut gue Ini the first layer 2 Blockchain yang Disupport oleh Ton langsung Oke thank you Sampai ketemu See you Dadah Selamat menikmati